Kita beragama ikut nabi, tidak ikut suhabat. Lah ini kalimatnya sepertinya benar, tapi bahaya kalimat ini. Kenapa kalau begitu? Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pesantren Indonesia akan membahas serial bid'ah. Yaitu masalah yang sering meramaikan di wacana keislaman media sosial. Sekarang diawali dengan pertanyaan. Benarkah sumber agama islam harus selalu dari nabi? Jawabannya tidak. Bid'ahkah kalau ikut sahabat nabi? Jawabannya tidak. Adakah sahabat nabi yang berbuat bid'ah? Iya banyak. Santri virtual yang berbahagia. Saya mulai pembahasan serial bid'ah para sahabat bahwa dalam beragama islam tidak selalu bersumber dari nabi. Akan tetapi juga bersumber dari sahabat. Alias apa yang dilakukan sahabat itu kemungkinannya ada dua. Pernah dilakukan oleh nabi atau tidak pernah dilakukan nabi tapi murni itu adalah dari sahabat. Dan itu dihukumi bid'ah. Dan ternyata para sahabat nabi juga banyak yang melakukan bid'ah alias sumber agama islam ini tidak selalu bersumber dari nabi tapi juga bersumber dari sahabat nabi. Pertama, bid'ah terbesar yang dilakukan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Dimana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu terang-terangan menyatakan telah berbuat bid'ah agama namun bid'ah yang baik. Sebelum kita bahas lebih dalam pada serial yang kesatu ini, seri yang kesatu ini, yang pertama. Bid'ah dalam kamus bahasa Arab harus kita bahas. Kata bid'ah adalah bahasa Arab. Kata bahasa Arab. Maka tidak fair memaknai bid'ah murni memakai terminologi sendiri tanpa merujuk kamus bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Lalu merujuk pada hadis yang terkait dan merujuk ayat Al-Quran yang terkait kata bid'ah. Sekaligus tentunya bagaimana para ulama-ulama terdahulu, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama Al-Quran, dan ulama bahasa Arab memaknai kata bid'ah. Kata bid'ah berasal dari fi'ilmahdi bada'ah. Dari kata-kata bada'ah. Contoh di sini. Bada'ah syai'ah yabda'uhu bada'an wabtada'ahu. Ay'an sya'ahu wabada'ahu. Artinya adalah kata bada'ah syai'ah dia telah mencipta sesuatu. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dilihat kamus lisanul Arabi karyanya Ibnu Mandzur. Yaitu nama lengkapnya Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Al-Fadl Jamaluddin. Yaitu Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Al-Fadl. Penulisnya lisanul Arabi. Tepatnya ini di volume ke-8 halaman 6. Tentang kata-kata bid'ah. Berikutnya kita akan melakukan sebuah spekulasi pertanyaan. Pertanyaannya apa nama suatu perbuatan? Urusan agama yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Jawabannya adalah bid'ah. Alias mukdaz dalam bahasa hadisnya. Dalam bahasa hadis disebut mukdaz. Yang berikutnya. Apakah semua bid'ah tersesat dan raka? Sebagaimana yang banyak disuarakan dan dipahami? Dan dipahami dengan dalil. Kullu bid'atin dolala wa kullu dola latin finar. Kullu bid'atin dolala wa kullu dola latin finar. Ini dipahami oleh sebagian kalangan. Bahwasannya setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Pertanyaannya apakah semua bid'ah tersesat dan neraka? Jawabannya tidak semua bid'ah sesat. Tidak semua bid'ah sesat. Kenapa? Karena konsekuensi secara pekis. Secara pemahaman yang benar. Jika semua bid'ah itu sesat. Dengan berpedoman pada penggalan. Tektualitas hadis di atas. Yaitu kullu bid'atin dolala. Maka justru akan menabrak hadis lain. Dan tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dalilnya dalam hal ini. Argumentasi pesantren Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa tidak semua bid'ah itu tersesat. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan. Bahwa kullu bid'atin dolala. Wa kullu dolalatin binah. Tidak semuanya bid'ah itu sesat. Buktinya apa? Buktinya adalah Sayyidina Umar bin Khotob. Sebagai pelaku bid'ah. Dan beliau menyatakan bahwa bid'ahnya beliau adalah sebaik-baiknya bid'ah. Berarti bid'ah itu ada yang setat. Ada yang tidak. Dalam hal ini. Sayyidina Umar telah membuat bid'ah sholat tarawih berjamaah sebulan ramadhan penuh. Ya. Diingat-ingat. Sholat tarawih berjamaah sebulan penuh. Ini adalah bid'ahnya Sayyidina Umar. Mari kita merujuk kepada hadis Sohaib Bukhari ke-2010. Yaitu bahwasannya Abdurrahman bin Abdin Al-Qari Perhatikan baik-baik hadis ini. Faqala Umaru Inni ara law jama'tu ha'ulai ala qari'in ala qari'in wahidin lakana amsal. Summa azama fajama'ahum ala ubayib ni ka'bin. Summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhrah. Wa'an nasu yusalluna bisolati qari'ihim. Qala Umaru ni'mal bid'atu ha'zihi wa'lati yanamuna anha afdalu minallati yakumun. Yuridu akhiran la'il wa kanan nasu yakumuna awwalahu. Rawahul Bukhari. Dari Syihab, dari Urwa bin Az-Zubai'i, dari Abdurrahman bin Abdi Al-Qari bahwa berkata dia aku keluar ke masjid bersama Umar bin Al-Khattab di suatu malam bulan Ramadan. Ternyata masyarakat, masyarakat Islam pada saat itu terpecah-pecah, berpisah-pisah sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada seorang laki yang sholat sendiri, ada seorang laki lain yang sholat sendiri. Sholat mengimami 3-10 orang berjama'ah. Ya, jama'ah tidak terkoordinir dengan baik dan tertib pada saat itu. Yaitu sholat tarawih sendiri-sendiri dan ada yang berjama'ah sendiri-sendiri terpisah. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, Sesungguhnya saya berpendapat andaikan mereka para jama'ah saya kumpulkan pada satu imam, miscaya ini lebih utama. Kemudian Umar bin Al-Khattab berniat kuat. Lalu beliau mengumpulkan jama'ah pada satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian, kemudian pada malam yang lain, yaitu saya Abdurrahman bin Abdi Al-Khari keluar lagi bersama beliau yang manusia pada saat itu sholat tarawih dengan satu imam terkoordinir satu jama'ah. Maka berkatalah Umar bin Al-Khattab, ini tarawih berjama'ah pada satu imam secara terkoordinir adalah sebaik-baiknya bid'ah. Ni'mal bid'atu hadihi. Dan jama'ah yang tidur dulu mengakhirkan sholat tarawih itu lebih utama, menurut Sayyidina Umar. Nah, yang dimaksud Sayyidina Umar R.A. adalah mengakhirkan sholat tarawih di sepertiga malam, yang mana saat itu jama'ah sholat tarawih di awal waktu malam habis sholat isya. Nah, mengapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyebut sholat tarawih yang dikoordinir secara berjama'ah satu bulan itu disebut bid'ah? Di sini keterangannya para ulama, wabil khusus taklik Syekh Mustafa Al-Bubo, bahwasannya Sayyidina Umar itu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dalam hal mengkoordinir tarawih berjama'ah dalam satu bulan. Di dalam kitab takliknya Al-Bukhari dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bubo, Sammaha bid'atan li'annaha lam yasunnaha Rasulullah S.A.W. Karena mengapa Sayyidina Umar menyebutnya sebagai bid'ah sholat tarawih satu bulan penuh berjama'ah itu, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. yaitu Nabi tidak pernah memberikan contoh berjama'ah atarawih satu bulan itu. Maka oleh Sayyidina Umar disebut bid'ah. Bahwasannya, katanya Syekh Mustafa Al-Bubo dalam mentaklik hadis ini, Umar bin Al-Khattab menyebutnya itu sebaik-baiknya bid'ah adalah tarawih berjama'ah selama satu bulan, dan sekaligus pernyataan tersebut menunjukkan keutamaannya sholat tarawih. Sekaligus ini memberikan pemahaman bahwa di antara bid'ah yang ada di dalam agama itu, ada bid'ah yang baik atau disebut bid'ah hasanah dan bid'ah yang bisa diterima berdasarkan dalil. Apabila amalan bid'ah tersebut masuk dalam kategori sesuatu yang baik menurut syariat. Mengapa disebut bid'ah? Ya karena Rasulullah tidak melakukannya dan tidak memberikan contoh sebagaimana yang dilakukan Umar. Perhatikan hadis berikut ini bahwa Nabi Muhammad SAW sholat malam Ramadan yang kemudian di zamannya Sayyidina Umar dan setelah Sayyidina Umar yang disebut sebagai tarawih itu Nabi hanya melakukan dua atau tiga malam saja. Saya ulangi lagi bahwa Nabi melakukan sholat malam Ramadan, sholat sunnah malam Ramadan alias tarawih yang dibuat oleh Sayyidina Umar di kemudian hari itu hanya dua atau tiga malam saja. Dan setelah itu tidak keluar ke masjid, tidak keluar ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Jadi itu adanya hanya dua atau tiga malam. Di sini dari Aisyah radiyallahu anha Kana Rasulullah SAW yusalli minal layli fi hujratihi Wajidarul hujrati qasirun Faru'annasu syahsan nabi SAW Faqomah unasun yusalluna bisolatihi Fa'asbahu fatahaddathu bidhalika Faqomah al-laylata as-thaniya Faqomah ma'ahu unasun yusalluna bisolatihi Sonau thalika laylataini Aw thalathan Hatta idha kana ba'da thalik Jalasa Rasulullah SAW Falam yakhruj Falamma asbaha Dhakaro thalikan nasu Faqomah inni khashitu antuk taba alaikum sholatul layli Di sini dikatakan bahwasannya Diwayat Aisyah Rasulullah keluar di waktu malam Sholat malam di kamarnya Dan kemudian setelah itu Faru'annasu syahsan nabi Lalu nabi kelihatan Artinya para sahabat melihat nabi sholat Lalu nabi ikut sholat Ya artinya bermakmum kepada nabi Setelah itu sampai di malam yang kedua sama Nah itu dilakukan dua malam atau tiga malam di bulan Ramadan Ya ketika setelah di malam yang keempat Atau di malam yang ketiga Malam yang ketiga Nabi tidak keluar Kenapa kok tidak keluar Nabi mengatakan Inni khashitu antuk taba alaikum sholatul layli Saya khawatir dan saya takut Sholat malam di bulan Ramadan khususnya Itu diwajibkan kepada umatnya Nah setelah itu sudah tidak ada lagi Sholat tarawih itu tidak ada lagi Sudah cuma tiga malam itu sholat tarawih berjamaah Ya tidak ada itu sudah Sampai masa Abu Bakar Sampai masanya Sayyidina Umar Baru setelah dua tahun masanya Sayyidina Umar Ibnul Afir Ini bisa dilihat di dalam kitabnya beliau Kitabnya beliau yaitu Muhammad bin Mukrim Yang mengutip Ibnul Afir Al-Bid'atu Bid'atani Bid'atu Hudan Wa Bid'atu Dolal Famaqana fi khilafi ma'amarallahu bihi wa rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam Fahuwa fi haizid zami wal ingkar Katanya Al-Imam Ibnul Afir Berdasarkan hadis ini Hadis Ni'mal Bid'atu Hadihi Bid'ah itu ya tetap ada dua Bid'atu Hudah dan Bid'atu Dolal Bid'ah yang mendapatkan petunjuk Atau yang berdasarkan petunjuk Atau berdasarkan dalil Dan Bid'ah yang sesat Maka Bid'ah yang menyalai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Itu berarti masuk dalam kategori Atau dalam domain Bid'ah yang dicela dan harus diingkari Artinya membuat Bid'ah yang tidak berdasarkan dalil Itu dicela Nah Sayyidina Umar itu membuat Bid'ah berjama'ah Solat Tarawih itu punya dalil Punya landasan berpikir Punya landasan dalil Yaitu Sayyidina Umar melihat Nantinya akan menyebabkan perpecahan Itu argumentasi rasionalnya Lalu Koordinirnya itu Merupakan inisiatif untuk Menghindari terjadinya perpecahan Tapi Konsepnya Tarawih Atau solat malam itu sudah ada Walaupun setelah itu tidak dilakukan Dan Bid'ah yang terjadi Berdasarkan keumuman Apa-apa yang Dianjurkan Allah Dianjurkan oleh Rasulullah Berarti itu masuk domain Perkara yang dipuji Di dalam agama Maka Sayyidina Umar itu Mengkreasikan Sesuatu yang ada di zamannya Nabi Tetapi perbuatan Tarawih Berjama'ah dan dikoordinir itu Selama satu bulan Itu tidak ada Tidak ada di zaman Nabi Dan tidak dilakukan Nabi Bahkan Nabi berhenti melakukannya Dilakukan hanya dua atau tiga hari Atau dua atau Hanya tiga malam Seperti itu Maka Nabi Sayyidina Umar Mengatakan Ni'mal bid'atu hadihi Ni'mal bid'atu hadihi Nah Berdasarkan Hadis ini Dan pemahamannya para ulama Bid'a itu harus dibagi dua Ada bid'a yang hasana Dan ada bid'a yang sayi'ah Ada bid'atu huda Ada bid'atu dolal Kenapa kok demikian? Iya Jika bid'a itu Tidak terbagi Menjadi huda dan dolal Maka akan menabrak Quran dan hadis itu sendiri Yang pertama Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Itu berkonsekuensi Bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu Bid'a sesat Kalau semua bid'a itu Dianggap sesat Maka Sayyidina Umar itu tersesat Karena telah berbuat bid'a Bahkan dinyatakan sendiri Dengan pernyataan Ni'mal bid'atu itu Dan ini bertentangan Dengan Quran Surat Al-Tawbad Ayat 100 Dimana Allah SWT Berfirman Wassabiquna al-awwalun Minal muhajirina wal-ansar Wallazina taba'uhum bi ihsanin Radiyallahu anhum waradu'an Wa'adalahum jannatin tajri Tahtahal anharu Khalidina biha abada Dhalikal fawzul azim Bahwasannya Orang-orang As-sabikuna al-awwalun Sahabat-sahabat As-sabikuna al-awwalun Yang masuk Islam Pertama kali Generasi awal Dari kalangan Muhajirin dan ansar Dan orang-orang Yang mengikuti Muhajirin dan ansar Dengan Mengikuti kebaikannya Radiyallahu Dengan baik Mengikutinya dengan baik Radiyallahu anhum Allah meriduhi mereka Dan mereka riduh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan Wa'adalahum Dan Allah menyiapkan mereka Surga-surga Yang di bawahnya itu Mengalir sungai-sungai Bengawan-bengawan Yang mereka kekal di dalamnya Nah Para sahabat menurut ayat ini Dan sebagaimana Keterangannya para ulama Semua sahabat nabi Yaitu orang yang bertemu Nabi yang hidup Di masa nabi Iman kepada nabi Dari kalangan Ansar dan Muhajirin Itu semuanya Sudah dapat jaminan Masuk surga Nah Kalau sekarang Bahwasannya Saidina Umar Itu nyata-nyata Berbuat bid'ah Tarawe berjamaah Satu bulan Kemudian bid'ahnya Tidak dikatakan Bid'ah Hasanah Atau bid'atul huda Maka ini Bertentangan dengan Quran ini Yang mana Para sahabat khususnya Dalam hal ini Saidina Umar Sudah mendapat jaminan surga Kok melakukan bid'ah Lalu bid'ahnya Dimaknai sebagai Bid'ah dolalah Bertentangan dengan Ayat ini Yang kedua Bertentangan pula Dengan hadis Bahwa semua Sahabat nabi Itu ahli surga Mari kita perhatikan Ini di dalam kitab Asyarhus sunnah Karyanya Al-Imam Al-Baghawi Al-Syafi'i Ya Yaitu Rasulullah S.A.W. bersabda Ashratun Min Quraishin Filjannah Ada Sepuluh orang Dari golongan Quraish Dari suku Quraish Yang itu Merupakan Ahli surga Yang pertama Ana Filjannah Saya di surga Wa Abu Bakar Filjannah Abu Bakar Di surga Wa Umaru Filjannah Umar itu Juga di surga Wa Usmanu Filjannah Usman Juga di surga Wa Aliun Filjannah Ali Di surga Wa Zuber Filjannah Zuber Sahabat Zuber Filjannah Wa Talha Filjannah Wa Abdul Rahman Filjannah Abdul Rahman Bin Aub Juga di surga Sa'ad Bin Abi Wapkas Di surga Suma Sakata Sa'id Faqala Lalu berkata Mereka Siapa yang Kesepuluh Faqala Sa'id Sa'id Berkata Ana Saya Nah Sekarang Ini nyata-nyata Sudah Ini adalah Hadisun Hasanun Sahihun Abu Isha Mengatakan Abu Isha Mengatakan Ini hadis Hasan Sahih Nah Kalau kita Melihat Hadis Sahih Bukhari Yang pertama Tadi Yaitu Sayyidina Umar Mengatakan Nikmal Bid'atuh Hadihi Sayyidina Umar Mengkoordinir Sholat Tarawih Berjamaah Satu bulan Ramadhan Itu adalah Nikmal Bid'ah Bahwa Sebaik ini Adalah Sebaik-baiknya Bid'ah Ini menunjukkan Bahwasannya Bid'ah Itu Tidak Semuanya Sesat Tapi Ada Bid'ah Bid'ah Huda Yang sesuai Petunjuk Bid'ah Hasanah Atau Bid'ah Yang kedua Bid'ah Sayy'ah Atau Bid'ah Dolalah Karena Kalau Di semuanya Bid'ah Dimaknai Dolalah Hadis ini Akan Ditabrak Iya Kenapa kok Begitu Sayyidina Umar Itu sudah Nyata Ahli Surga Kok Ahli Bid'ah Lalu Bid'ah Dimaknai Bid'ah Dolalah Ini Gak cocok Gak nyambung Dengan Hadis ini Maka dari itu Bid'ah Itu Ada yang Dolalah Ada yang Buddha Ada yang Sesat Ada yang Baik Begitu Demikian Santri Virtual Yang berbahagia Jadi Kesimpulannya Adalah Bid'ah Itu Ada Bid'ah Dolalah Ada Bid'ah Hasana Ada Bid'ah Buddha Bid'ah Yang sesuai Petunjuk Sedemikian Dan Ternyata Para sahabat Itu Juga Banyak Yang membuat Bid'ah Maka Dari itulah Kalau semua Bid'ah Itu Tersesat Nanti Saidina Omar Ini juga Masuk Golongan Tersesat Begitu Dan Ini Tidak Sesuai Dengan Dengan Spirit Dengan Nafasnya Quran Dan Hadis Khususnya Surat Taubat Ayat 100 Dan Hadis Riwayat Al-Baghawi Dan Hadis Sahih Bukhari Sendiri Dan Keterangannya Para ulama Tentunya Maka Dari itulah Kita Kembali Kepada Cara Ulama Memahami Kata Bid'ah Demikian Terima kasih Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Terima